bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semua mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya pada hari ini kita akan melihat kembali bagaimana progres perkembangan pembangunan di simpang tidak sebidang Marta Dinata yang menjadi akses nanti yang baru bagi dari arah Jakarta menuju ke gerbang gerbang terpamulang ataupun dari arah Pamulang atau dari arah gerbang terpamulang yang ingin keluar ke arah Bogor yang biasanya menggunakan lampu merah maka semuanya lampu merah akan ditiadakan akan ditutup total dan digantikan dengan yang namanya simpang tidak sebidang Marta Dinata ini mantap ya dan informasi yang kita saksikan di sini sudah mulai dibuka karena memang direncanakan fungsional untuk mudik lebaran 2023 ini kita menyaksikan ada tanda-tanda tulisan Depok Tol Jagorawi ini di gerbang terpamulang karena memang nantinya tol serpongcin dari seksi dua ini akan menyambung dengan tol Cijago sama-sama tol Jor 2 mantap ya dan mari kita coba jelajah dulu ke simpang-susun gerbang terpamulang apakah Girder yang akan dipasang di beserua ini sudah diangkat atau belum kita coba akan saksikan ini adalah gerbang terpamulangnya dan bagi yang nanti ingin ke arah Cijago maka bisa menggunakan jalur ini nih yang saat ini ditutup oleh concrete barrier dan juga water barrier berwarna merah nanti bisa menggunakan jalur tersebut untuk ke arah Depok ataupun ke arah Jagorawi ya Oke sudah saya bantu dipandu bagaimana petunjukkan nanti menuju ke arah pam apakah dari pemulai gerbang atau pemulang menuju ke arah Depok ataupun menuju ke arah Tol Jagorawi kita akan mengintip bagaimana progress girdernya apakah sudah mulai dipindahkan untuk ke daerah serua sepertinya belum ya sepertinya belum ya atau sudah sebagian sudah sebagian mungkin sudah ya kayaknya udah mulai sedikit 12345 kemarin ada berapa ya saya lupa ya kemarin kita ngitung berapa di sini di sini sekarang ada tinggal sisa lima nih ada yang inget nggak di sini ada berapa totalnya ya sisi tinggal lima dan kita akan pantau lagi seperti apa kira-kira nah ini adalah pandangan mata kita menuju ke arah Depok Jotol Jagorawi nantinya ke depan sana sedangkan untuk yang sudah beroperasi adalah yang menuju ke arah bandara cengkareng ataupun ada sebaliknya dari cengkareng menuju ke arah pamulang ini sudah beroperasi dan sudah sudah bertarif jadi kalau ada yang bertanya di video-video tol Cijago kalau nanti fungsional apakah bertarif maka untuk tol serpong cini reseksi dua yang lanjutan dari pamulang ini ya kalau pamulang ini sudah bertarif berarti jelas pasti bertarif tapi kalau yang menuju ke arah Cijago nya ini pasti masih belum bertarif berarti masih gratis jadi serpong cini reseksi dua gratis tol Cijago seksi tiga juga gratis Cijago tiga itu dari mulai kukusan kerukut sampai ke arah perbatasan tol serpong cini reseksi maka nantinya akan gratis ya kalaupun jadi fungsionalnya pada mudik lebaran 2023 ini ya maka jadi tersambunglah cukup panjang tol jor dua ini ya jadi yang mau mudik yang mau macet-macetan di tol jor bisa menggunakan jor dua menuju ke arah Bandara Soekarno ataupun menuju ke arah pelabuhan Merak ya Oke kita lanjutkan ini inilah gerbang temang mulang nantinya kita akan melihat kembali simang simang tidak sebidang Marta Dinata dan ini saya tidak perlu buatkan lagi simulasi ataupun animasinya dari simang tidak sebidang tapi bagi yang belum nonton maka bisa tulis di kolom komentar nanti akan coba saya berikan link videonya ya di bawah sini masih ada pengerjaan seluruh air dan ada beberapa besi-besi yang di unloading di sekitar sini mohon maaf saya di pengambilan di jam istirahat ya jadi mungkin tidak terlalu banyak alat berat yang bekerja jadi saya mohon maaf dan ini kita saksikan Girder sudah selesai distressing sepertinya sudah tidak ada lagi aktivitas tracing Girder di sini sedangkan untuk di eh abutmen dua ya ini adalah abutmen dua yang sudah jadi nah disini sudah kita saksikan abutmen dua sudah jaring-jaringnya semua sudah dicopot ya nanti kita akan coba lihat arah sebaliknya apakah bearing padnya juga sudah terpasang atau belum lalu untuk bangunan-bangunan ini masih juga dinantikan pembebasan lahannya sedangkan untuk untuk perkembangan dari pier satu ya karena cuma ada satu pier di sini nantinya nah ini akan mulai ke pekerjaan rencana dari pengacoran pierhead tadi saya sudah tanyakan ke kontraktor belakang sana bahwa direncanakan dalam waktu dekat saat ini sudah pemasangan backisting maka berikutnya adalah perencanaan pekerjaan pengacoran pierhead ya seperti yang kita saksikan ini adalah pilar satu dan memang cuma satu-satunya dan di sini sudah ada alat periboring yang juga nantinya akan mengerjakan pekerjaan pengeboran jadi semua nanti ini akan bor file akan di dengan bor file ini penahan tanahnya atau di bagian bawahnya maksud saya nanti dari bor file tersebut barulah di atasnya akan dibuatkan untuk kaki seribunya ya jadi untuk fondasi bawahnya tetap menggunakan bor file ini ada excavator ada crane dan lain sebagainya ini nanti masih putaran ya bentuknya melingkar seperti cincin pelebarannya juga masih kita nantikan belum ada tanda-tanda lagi belum ada tanda-tanda lebih lanjut ya maksud saya sampai cekukan ya Oke kita berputar balik kita akan melihat bagaimana dari sisi sebaliknya untuk abutmen dua dengan pilar satu oke saya rendahkan dulu pilar satu kita akan cek pilar satu ya ini adalah view sebaliknya maka kita juga bisa melihat bisa menyaksikan bahwa memang sedang dipasang backisting dan ini seperti yang disampaikan oleh kontraktor pelaksanaan bahwa sedang persiapan untuk pengocoran pirhat ya persiapan pengocoran pirhat untuk pilar satu sedangkan tampaknya untuk abutmen dua bagian bearing padnya sudah bearing padnya sudah selesai sepertinya ya sudah jadi nih bearing padnya nih Oh belum belum dikasih aspal itu ya cuman titik-titik bearing padnya sudah bisa kita saksikan tapi belum dibuatkan aspal karet gitu ya nantinya bagian yang kotak-kotak itu nanti ada aspal karet gitu kalau tidak salah untuk menahan bagian dari gilder tersebut ya mantap oke itu semua sudah saya sampaikan sedangkan di siang hari ini tampak tidak terlalu macet di siang hari ini baik itu aja mungkin informasi bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekeliruan untuk progres simpang tidak sebidang marta dinata ini dan jangan lupa terus pantau perkembangan cijago tiga karena jika fungsional mudik lebaran ini bisa dilakukan maka sobat keluarga semua para pengguna jalan tol dari arah disini pamulang baik untuk warga tangsel depok dan sekitarnya bisa menggunakan tol cijago melalui tol serpong eh sorry ya melalui tol serpong cineri melalui gerbang tol pamulang ya semoga bermanfaat dukung terus FMD channel dengan menekan tombol subscribe like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati